Intro Mantan Kapolres Palopo AKBP Alfian Nurnas dilepas dengan tradisi pedang pora di halaman Mapolres Palopo Sabtu-Siang 20 November 2021 lalu Suasana haru mewarnai prosesi pelepasan AKBP Alfian Nurnas yang akan menunaikan tugas baru sebagai Kapolres Luhutara Sejumlah pejabat dan personil Polres Palopo tampak menyeka air mata saat berjabat tangan melepas AKBP Alfian Nurnas didampingi istri Nova Alfian Termasuk pengurus bayangkari Polres Palopo ikut bersedih dan haru melepas mantan ketua mereka Nova Alfian menunaikan tugas baru sebagai ketua bayangkari Polres Luhutara AKBP Alfian Nurnas di acara lepas sambut Kapolres Palopo mengaku sangat berbahagia selama bertugas selama hampir 2 tahun di kota Palopo karena sinergitas antar unsur Forkopimda kota Palopo sangat dekat dan mendapat dukungan penuh dalam hal pengamanan sehingga tercipta kondisi kota Palopo yang kondusif AKBP Alfian Nurnas juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Polres Palopo atas dedikasinya dalam menjalankan tugas selama ini dan berharap tetap memperkuat kebersamaan dan sinergitas untuk menciptakan kaptip mas yang lebih baik dan kondusif di kota Palopo dengan berbagai unsur terkait terutama dengan pemerintah daerah, TNI dan elemen masyarakat lainnya tak sedikit hal-hal baik dan sejumlah prestasi yang dirinya telah torekan selama menjabat sebagai Kapolres Palopo dan ia tinggalkan untuk Polres Palopo untuk itu AKBP Alfian Nurnas berharap dibawa ke pemimpinan Kapolres Palopo yang baru AKBP Muhammad Yusuf Usman, Polres Palopo semakin menjadi lebih baik dalam sambutan perpisahannya AKBP Alfian Nurnas juga menyampaikan agar tali persadaraan antara dirinya dengan jajaran Polres Palopo agar tidak lepas dan tetap semangat sementara itu AKBP Muhammad Yusuf Usman didampingi istri mengaku sangat bangga bisa bertugas di kota Palopo perwira melatih dua ini berkomitmen agar melindungi masyarakat dan membangun kota Palopo di bidang kaptip mas dan penegakan hukum bersama-sama pemerintah kota Palopo dan unsur terkait lainnya agar kota Palopo menjadi lebih maju selama dipercayakan menjabat sebagai Kapolres kepada anggota Polres Palopo AKBP Muhammad Yusuf Usman menyampaikan sejak tanggal 18 November 2021 lalu dirinya mendapat amanah memimpin Polres Palopo amanah tersebut harus dilaksanakan dan apa yang sudah baik dibangun oleh Kapolres selama patut dipertahankan serta ditingkatkan Haswan Hasanuddin, wartawan Seruya TV melaporkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan terima kasih telah menonton!